Intro Capaian clean sheet Madura United pada laga bertajuk Derby Jawa Timur atau Jatim memberikan kesan tersendiri bagi Abdul Abandar Rahman sebab saat Madura United mengalahkan RMA FC 02 di Stadion Sultan Agung Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada hari Selasa 20 Desember 2022 dia sedang menjalani debut Back Madura United itu bermain sejak menit pertama atau sebagai starter dia mengisi posisi Cleberson Martins yang absen lantaran harus jalani hukuman akumulasi kartu kuning usai digancar 4 kali pemain berusia 32 tahun itu menjaga kedalaman lini pertahanan Madura United bersama back asal dan pasar Bali, Kadek Raditya Maheswara keduanya bisa mempersembahkan nirbobol pada laga tersebut Abandar tidak bermain sepanjang laga dia ditarik keluar pada menit ke-79 kala itu, pelatih Madura United Fabio Levundes melakukan penyegaran di lini pertahanan dengan memasukkan Guntur Ariadi ini kesempatan berharga bagi saya saya senang sekali bisa bantu Madura United mendapatkan 3 poin apalagi laga tadi itu laga sulit saya akan berusaha ke depannya untuk terus lebih baik dan berkontribusi lebih besar untuk tim kata Abdul Abadar Rahman back Madura United selain Abandar, masih tersisa 3 pemain lainnya yang belum debut di Liga 1 bersama Madura United uniknya ketika pemain itu sama-sama berposisi sebagai penjaga gawang ialah Fahru Razikuba, Fawait Ansori, dan Karisma Saptian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KMOV Sport, melaporkan